Intro Ini adalah cerita yang tidak akan pernah bisa aku lupakan Namaku Sasa Hari itu adikku tiba-tiba saja demam tinggi Dan harus dilarikan ke rumah sakit Aku dan orang tuaku langsung membawanya ke salah satu rumah sakit Yang ada di Kabupaten Bandung Intro Tak lama dokter memberitahu kami bahwa adikku harus menjalani rawat inap Kami langsung menempatkan adikku di kamar kelas 1 Itu artinya hanya adikku sendiri Tak ada pasien lain Tak ada penunggu lain Karena orang tuaku harus bekerja Kami langsung berunding Untuk menentukan Siapa yang akan menjaga adik di malam pertama Hasil diskusi ringan Memutuskan aku yang harus berjaga Dan menemani adikku malam itu Karena sudah melewati jam besuk Beberapa tamu yang menjenguk adik harus segera pulang Hingga Hanya ada aku saja Kulihat Adik masih tertidur lemas di atas rancang pasien Dan suster baru saja keluar dari ruangan ini Sesekali Aku mengecek suhu tubuhnya Ia masih berbicara tak haruan Sepertinya Dia menginggau Semakin malam Aku mulai merasa kehandingan semakin menjadi Melihat kondisi adik yang stabil Aku putuskan untuk segera tidur saja Tapi Baru beberapa detik saja aku memenjamkan mata Tiba-tiba Aku mendengar suara rintihan Aku segera bangkit Dan mendapati adik tengah menginggau Segera ku hampiri Dan ku tepuk-tepuk ringan pundaknya Sekedar Untuk membuatnya kembali tenang Dan dapat beristirahat kembali Setelah adik kembali tenang Aku putuskan untuk segera tidur Lagi pulang Suasana rumah sakit Sudah semakin sepi Aku langsung menjatuhkan badanku di atas sofa Aku cari posisi yang nyaman Agar aku bisa tidur dengan pulas Sofa ini Lebih rendah dari ranjang pasien Sehingga jika aku tidur Yang terlihat Hanya kolong tempat tidur ini saja Baru saja aku menemukan posisi yang pas Tiba-tiba Aku mendengar suara rintihan kembali Menggema Dalam seisi ruangan Dengan setengah malas Aku kembali bangkit dan berkata Dek Udah ya Tenang Kakak disini kau nungguin Namun Astaga Seketika Aku langsung terdiam Karena Ketika ku lihat Adikku tengah tertidur pulas Lalu Lalu Suara rintihan siapa itu? Jantungku mulai berdeguk Aku langsung kembali duduk di sofa Sembari menunduk Aku berharap Suara tadi Hanyalah halusinasiku saja Sampai Tercium bau 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 yang tidak sedap Seperti bau Gosong Seperti ada Kabel yang terbakar Sigap aku langsung Mengecek ke terminal listrik Di bawah tempat tidur pasien Aku mencoba Cium Tapi Sepertinya Bukan berasal dari sini Aku masih terjokok di lantai Melihat-lihat Terminal listrik Sambil mencari Super bau Terbakar ini Dan Tiba-tiba Dari Dalam kamar ini Terdengar suara langkah Yang menjejak keras Astaga Astaga Suara langkah Siapa itu? Jantungku berdebar Dengan kencang Aku masih terdiam Di bawah tempat tidur itu Aku coba Untuk memberanikan diri Untuk Mendengar ke arah kiriku Dan Astaga Aku Aku melihat sepasang kaki Berkulit pucat Setelah berdiri Di samping geranjang Astaga Siapa itu? Ingin rasanya Aku berteriak Namun Aku tahan sebisa mungkin Aku segera mengumpulkan Keberanian untuk mengintip Wajah dari pemilik kaki itu Sedikit Demi sedikit Aku mendungakan kepala Dan Dan Aku Aku tak bisa percaya Aku melihat Tersosok wajah pria Dengan kondisi yang sangat rusak Jelas langsung kecium Bau gusuk Semerbah Menusuk hidupku Sayup-sayup Aku mendengar Sosok tadi Berintih lirik Seakan menahan sakit Yang begitu pedih Tulangku Terasa lemas Rasanya Aku ingin pingsan saja Tapi rasanya Tak semudah itu Ku balikkan Badanku untuk keluar kamar Tapi Astaga Sosok menyeramkan tadi Beralih memandangku Ia mengulurkan tangannya Yang seolah ingin menggapai ku Ku kumpulkan keberanian Dan Aku segera berlari Menuju pintu kamar Jantungku masih mengebu Tapi Tapi Entah dari mana Sosok menyeramkan tadi Sudah menghadangku Terlihat sangat jelas Wajah laki-laki itu Sangat menyeramkan Kedua tangannya kini Memegang Kepalaku Aku terbangun Dan ku lihat Aku tertidur di atas sofa Kepalaku masih berat Aku masih bingung Dan mencoba mengingat Kulihat Orangtuaku Sudah berada di kamar Sedang memberi makan adikku Siangnya Mereka pun bertanya Kenapa aku tidur di lantai Aku langsung menceritakan Tentang apa yang aku alami semalam Begitu kagetnya orangtuaku Begitu mendengar Kejadian yang aku alami Dan sejak kejadian itu Aku selalu mencari alasan Untuk tidak Berjaga malam Terima kasih telah menonton